Apakah tidak ada langkah dari pimpinan dalam konteks ini adalah DPRD Isramayu untuk memanggil kembali Bu Nina Agustina, Pak? Mengundang bupati, tapi kebetulan katanya setelah dapat informasi dari pemerintahan di sana di Bonopo, Pak, bupatinya nggak ada malah, ke Belanda malah. Sebenarnya apa sih, Pak, persoalan antara Bu Nina sama Pak Luki ini menurut kacamata DPRD, Pak? Kalau jelasnya mungkin Pak Luki dan Bu Nina yang tahu dan Tuhannya barangkali ya, Pak, ya. Tuh, dua, tiga, ini APBD kita ini gagal dilaksanakan, gagal dilakukan paripurna ya. Selama tiga paripurna itu memang Bupati dan Pak Akar, Bupati Jawa, tanggapan itu ya belum sempat hadir. Bipinan inisiatif datang ke Bonopo, namun yang hadir hanya Pak Segera dan Bupati kami tunggu sampai jam 23.30, ya sudah. Kalau begini ini, Bapak memberi sebutan apa kondisi kayak gini ini, Pak? Boleh nggak dibilang ini sebuah kekacauan pemerintahan, Pak? Saya lebih memilih diksinya apa ya? Diksinya lagi tidak baik-baik saja ini, Pak. Ha, 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 ha. Terima kasih telah menonton! Saya mendapat WA dari masyarakat, ya, kan? Itu sudah surat beredar. Surat beredar pengunduran diri dari Pak Luki Hakim. Saya sih kaget ya, karena tidak ada cerita kepada saya tentang pengunduran diri tersebut. Sudah kita coba cari solusinya, tapi ternyata belum. Belum ketemu titik, maka dengan berat hati saya merestui pengunduran diri Wakil Bupati Indra Mayu. Dalam perjalanan waktu, ya, kita nggak ada masalah yang buat saya tidak ada masalah secara pribadi, tapi dalam suatu kepemimpinan ataupun organisasi, pastinya kan ada sesuatu hal yang mungkin menjadikan suatu masalah, tapi bagi saya pribadi tidak ada. Tentu secara personal, ya, kita baiklah, kan? Kita juga nggak cakar-cakaran, kan? Hubungannya juga, kata-katanya juga saling sopan satu sama lain. Jadi, kita berjalan, kan, gitu. Dengan tentu ada beberapa agreement. Kalau kita bicara agreement, ya, bahwa agreementnya adalah kita akan membangun sama-sama. Sama-sama membangun, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om swastiastu, namu budaya, dan salam kebajikan. Saya, Febi Mahindra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kita sudah beberapa waktu yang lalu membahas soal gunjang-ganjing di Kabupaten Indra Mayu, Provinsi Jawa Barat, setelah permohonan pengunduran diri dari Wakil Bupati Indra Mayu, Pak Luki Hakim. Dan untuk mengobrol lebih lanjut, bagaimana kelanjutan dari permohonan pengunduran diri dari Luki Hakim, telah bersama dengan saya, Pak Ketua DPRD Indra Mayu, Bapak Haji Saifuddin Sarjana Hukum. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Saifuddin. Waalaikumsalam, Pak Febi. Luar biasa, terima kasih, Pak. Sudah mengeluarkan waktu ngobrol dengan saya. Pak, saya mau tanya kepada Bapak yang pertama ini adalah, apakah betul DPRD Indra Mayu ini pernah berjanji kepada Pak Wakil Bupati Luki Hakim untuk menjadi jembatan, Pak? Rekonsiliasi dengan Bupati Indra Mayu Nina Agustina, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Febi. Ya. Salam semuanya buat sahabat dari masyarakat Tribun News, ya. Ya, betul, Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan saya diberikan. Bisa komunikasi dengan Tribun News, ya. Ya. Sebagaimana tadi tanya oleh Pak Febi, ya, Pak Febi, dekat dengan janji ke DPRD atau DPD untuk penjembatan ini antara Bupati dengan Wakil Bupati. Ya. Pada resipnya kami, DPRD, sudah melakukan langkah upaya. Yang pertama adalah langkah posisional kami, dekat dengan dipandang oleh kami sebagaimana Bupati dan Wakil Bupati terjadi disharmonisasi. Ya. Kalau kekurang, kuranglah barangkan Bupati begitu. Maka salah satu poin, sebagaimana pada saat kami di BNB, melakukan hak posisionalnya, melakukan interpelasi. Diatur oleh undang-undang, salah satu poinnya adalah melakukan, atau poinnya adalah bagaimana Bupati dengan Bupati-Bupatinya untuk bisa berkomunikasi, meningkatkan komunikasi dan meremehkan komunikasi sehingga menjalin sediagitas antara Bupati dengan Wakil Bupatinya. Nah, kemudian dalam rekomendasi itu, salah satunya adalah, apa namanya, meminta kepada Bupati, adalah bakal untuk memperbaiki dan memberikan pendelegasian tugas sebagai menjaturnan undang-undang 2314. Ya. Pasal 66 itu jelas diberikan tugas, walaupun kewenangan amat Bupati itu tidak seperti luasnya kewenangan yang berikan oleh amat undang-undang kepada Bupati. Namun, pendelegasian kewenangan itu diatur oleh undang-undang, salah satunya adalah pak awasan internal ini. Itu, Pak. Ada penjanji kami adalah kembali Bupati. Waktu itu, Bupati pada saat kami interpelasi, dengan yang hari ini masih ingat, terima kasih, siap perbaiki, dan akan jelasanakan apa yang di ramah daripada interpelasi. Pak, mengapa kemudian rekonsiliasi itu tidak terjadi, Pak Saifudeng? Oke. Setelah itu, Pak Bibi, kami mencoba selama 6 bulan, ya terpajat bulan 10, video jumlah itu, mengundang anak-anak yang terlambat dengan pendapat dengan Pak Wakil Bupati, menanyakan sejauh mana upaya dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati melakukan komunikasi, memperbaikkan komunikasi atau setelah interpelasi yang sudah dilaksanakan oleh kami. Ya. Pada saat itu, Pak Wakil Bupati menceritakan, menyampaikan pertawasannya, kami juga agak perheran juga. Artinya, hak atributifnya juga, di siapa kali Pak Wakil itu, malah dikurangi bahkan ditiadakan, gitu kan. Itu pada saat didengar pendapat dengan kami, waktu itu. Dan diakui tegas oleh Pak Wakil, yang mana menyampaikan, membenarkan terjadi disamonisasi. Begitu, Pak. Nah, Pak, setelah itu tidak terjadi rekonsiliasi, langkah apa yang kemudian dilakukan oleh DPRD? Atau kemudian, ya sudah, kalau nggak mau tidak bisa rekonsiasi, yang penting kami sudah memberikan rekomendasi, selanjutnya terserah mereka. Apa begitu, Pak? Setelah Pak Luki yang kita undang kemarin, pada saat remat dengan pendapat, di bulan 10, sekarang bulan Oktober itu, kemudian ada agenda kaitan dengan pebahasaan APBD, yang kemudian gagal, ya. Lantas kemudian, di saat-saat itu memang, upaya kami akan dilakukan, tapi kemudian Pak Luki mengundurkan diri, menyerahkan surat pengunduran diri kepada DPRD, tangan 13, kemarin. Iya, iya, iya. Pak, setelah proses surat pengunduran diri ini, proses apa lagi yang akan dilakukan oleh DPRD, Indramayu, Pak? Oke, terima kasih. Pada saat tangan 13, kemarin, di mana kami menyebabkan surat dari Pak Wakil Bati, diserahkan langsung, kalau katanya, kepada Sekarang Tewan, kemudian berbarengan dengan saat itu kami reses, tiga hari setelah itu ada di meja kami, di meja ketua DPRD, kami lihat fisiknya, kami pelajari, dan kami mengundang pimpinan, sebagaimana pimpinan DPRD, untuk menelaah surat yang diajukan oleh Pak Wakil Bati. Dari situ, kami bisa menggambarkan surat itu, penting dalam rangka untuk dilengkapi dengan surat pengunduran diri pribadinya. Akhirnya Pak Luki melengkapi suatu itu sebagai bentuk lampiran. Yang mana kemarin, pada saat tanggal hari Selasa itu, kita undang Pak Luki, dan maka konfirmasi, berkait dengan surat yang disampaikan. Dan Alhamdulillah Pak Luki hadir. Hadir oleh pimpinan fraksi waktu itu. Banyak pertanyaan, cukup dinamis, sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman fraksi. Pak, bisa diceritakan, Pak, pada waktu forum konfirmasi itu, apa dialog yang terjadi, Pak? Yang pertama, dimulai dari saya selaku ketua DPRD kepada Pak Luki waktu itu. Yang hadir di kemarin fraksi, lengkap, Alhamdulillah. Pertama saya tanyakan mengenai kebenaran surat. Pak Luki menjawab benar. Bahkan saya agak genit menanyakan, antara dengan apakah sadar, kemudian tanpa tekanan, lantas kemudian, saya menanyakan agak sedikit menukik ya, apakah surat itu benar dengan kop surat bupati, dan sudah kami juga pelajari, memang tidak salah, kemudian ditantangani sebelum distempel, apa setelah distempel perantangannya. Pak Luki tegas menjawab, sebelum distempel, saya tanyakan Pak Luki dua katanya. Artinya, kami normatif lah, gitu kan. Pak, setelah konfirmasi ini ya, apakah tidak ada langkah dari pimpinan DPR, dalam konteks ini adalah DPRD, untuk memanggil kembali Bu Nina Agustina, Pak? Oke, Pak Feby, kemarin itu setelah kami konfirmasi, dan kewajiban kami adalah diparipunakan atas pengumuman sebagaimana surat yang kami terima. Kemarin itu, kami sudah melakukan, kami mengandung majab cepat selamat, Pak Feby. Nanti kalau kembali itu cepat, ya saya cepatkan bagaimana untuk disampaikan di Padipunan dalam agak pengumuman, dan menetap, apa, memutuskan sebagaimana untuk surat kepada kemendagi, melalui gubernur, untuk meminta penetapan pendudrinya. Karena kemarin, statement Pak Gubernur, saya pembina Bupati Belik Kota, di Jawa berat ini, Pak RK, menyatakan bahwasannya, sudah bisa, nggak bisa ditemukan lagi, akan dipusus cepat kepada kemendagri, begitu. Nah, kemudian, mengundang Bupati, ya kayaknya kami akan mengundang, tapi kebetulan katanya, setelah dapat informasi dari Pak Pak, pemerintahan di sana, di Bonopo, Pak, Bupatinya nggak ada malah lagi, ke Belanda malah. Oh, jadi malah Bu Nina Agustina pergi ke luar negeri, Pak, gitu ya? Katanya saya nggak tahu lagi, usaha nampak keluarga, atau ada yang manten, atau ada usaha nampak yang nggak tahu. Kebetulan kami juga ditanya sama teman media, itu kaitan dengan kunjungan Pak saya, kebetulan historis ya, dan tidak tahu, atas kepergian beliau, ke Belanda itu, tapi ingat bukan dalam rangka, apa namanya, soan ke penjajah sih, karena itu Pak. Pak Saif Uden, jadi sekarang ini, secara resmi, DPRD Indramayu sudah mengeluarkan surat kepada Mendagri, melalui Gubernur, untuk menyetujui proses pengunduran diri Pak Luki ya, Pak ya? Ya, untuk memohon penetapan, Pak ya. Oh, memohon penetapan. Jadi, surat, Pak, pertanggal berapa itu, Pak? Kalau surat, pertanggal hari kemarin ya, ini hari, ini hari Jumat, Pak? Ya, Jumat, berarti Kamis kemarin, Pak. Oh, Kamis kemarin, ini masih anget berarti, Pak ya? Ah, sorry, Rabu, Pak. Oh, Rabu. Jadi ya, masih anget-anget dikit lah, Pak ya? Masih anget, masih anget. Ya, masih anget. Pak, kalau boleh saya tanya, Pak, sebenarnya apa sih, Pak, persoalan antara Bu Nina sama Pak Luki, ini menurut kacamata DPRD, Pak? Dan pimpinan Jumat dalam ini, Pak, Saif Uden, Pak. Kalau jelasnya mungkin Pak Luki dan Bu Nina yang tahu dan Tuhan ya barangkali ya, Pak ya. Pancangnya yang kami lihat, itu kan proses PKD begitu panjang dengan memakan waktu, biaya, termasuk kos sosialnya yang cukup besar ya. Awal itu kami senang ya, hal permasyarakat terkini dengan pemimpinan yang baru ini bisa memberikan satu nilai lebih untuk peningkatan konflik bagaimana perubahan itu. Namun demikian, dikakui oleh Pak Luki sudah hampir setahun setengah Luki itu terjadi pecah apa ya, pecah haluan ya, kalau nggak salah berbeda pandangan saya nggak tahu. Ada pun sebab-sebabnya kami DPRD nggak melihat dari sisi prinsip ya yang kelihatannya tidak begitu sekali. Saya DPRD belum tahu betul apa penyebabnya gitu kan. Iya, iya, iya. Betul, Pak. Oke. Nah, Pak Saif Uden apakah nggak pernah melakukan suatu komunikasi pribadi gitu dengan Bupati Nina Agustina, Pak? Secara pribadi pernah. Pernah, Pak ya. Terus gimana, Pak? Jawabannya, Pak? Ya, secara informal kenapa saya katakan bu, ini mohon jangan sampai pertama antara Bupati dan Wakil ini masyarakat tahu lah ibarat kata kalau ada orang tua berantem suami istri yang sampai anaknya tahu lah seperti itu kan. Sampir masih bisa dibicarakan bagaimana untuk merapikan komunikasi dan berlegasian sebagai warna di dalam Undang-Undang 2314 jelas di pasaran itu diberikan sebagai warna tugas kepada Wakil Parti dan pembantu. Ya, kayak katanya memang di dalam apa namanya apa penyanyian pemerintah ini sudah diatur oleh Undang-Undang 314 ya sama dihubungi itu kan jelas dalam rangka penyanyian pemerintah pererah untuk mempercepat terwujudnya jataraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan seterusnya berangkali hanya berangkali ini dibatasi oleh aturan di mana Wakil Parti adalah pendelegasian tugas dari Wakil Partinya Pak Sayepudin dari ngobrolan informal itu yang Bapak tangkep alasan Bunina untuk tidak mendelegasikan sejumlah pemenang atau tugas kepada Pak Wakil itu karena apa sih Pak? sejauh apa yang dijawab oleh Bunina katanya sampai peksa Pak Ketua katanya begitu jadi saya juga bingung nih Pak Pak dari Bunina katanya gak ada masalah kalau gak ada masalah kan gak mungkin mundur Pak ya kan? ya pasti ya Pak Pak bisa cerita kembali Pak apa yang menjadi latar belakang DPRD mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Pak latar belakangnya apa Pak? begini Pak mohon maaf sebagaimana Diatur Lelah Unang 2314 bahwa hak kudusional DPRD diantaranya hak interpelasi tetapi jangan diartikan ketemakjulan karena tiga fungsi apa tiga hak yang dimelakai DPRD hak interpelasi hak hak yang menampak itu adalah hak fungsiional yang menelakai belakangnya sebagai DPRD 50 anggota DPRD kemarin 41 untuk menetujui bahkan mengusung kejadian interpelasi itu kan ada beberapa hal Pak ya terkait dengan tata keberunturan kalau menyebut kata dengan disamunisasi bupati itu bukan salah satunya dan disitu memang kami melihat disini ada apa ya apa namanya aturan ataupun regulasi yang sepertinya yang ditabrak waktu itu kan yang jadi trigger ini kan kaitan dengan pemerintahan karena biasa dengan pemerintah 43 kemudian rumput kedinasan yang menjadi case yang paling menarik waktu itu kan menyebut insya-insya juga BAM atau BIM dan tiga hal tadi yang menjadi serotan dan kami merekomendasikan untuk ada satu perbaikan bupati waktu itu apa dengan dengan satu jawaban yang yang masih ingat terima kasih mohon maaf dan siap diperbaiki jadi jawabannya cuma pendek begitu doang Pak ya bagi kami cukup lah kalau memang itu niatnya yang penting kan niatnya enak juga ya Pak kalau dijawab begitu aja ya terima kasih kita akan perbaiki hasilnya bagaimana ntar dulu Pak lalu menurut pandangan DPRD sendiri terutama Pak Saifudin sebenarnya kinerja Bupati Indra Mayunina Agustina ini gimana sih Pak begini Pak ini kan juga harus penting kami sebagai pada hal layak bagaimana asas pemiliran orang-orang ini kan sudah diatur undang-undang 2314 di pasal 48 itu kan terkait dengan 10 asas 10 asas ini kan terkait dengan terangkum sebagaimana amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah dari kemulia kepatian hukum tertib negara-negara kemulia umum terbukaan dan lain-lain barangkali 10 ini kan mencakup semua termasuk kemulia saya cukup memahami bagaimana keadaan hari ini sebagaimana baru memimpin mengadaptasi bagaimana penyelenggaran pemerintahan di idam khususnya dan memang tadi sebagaimana amat undang-undang 2314 dalam pasal 58 jelas disitu menjadi perdoman bagaimana seorang daerah dan perangkat daerahnya dimana saya mengartikan sekda sebagaimana manajer pemerintahan ini yang masih belum satu frekuensi barangkali apalagi diperhatikan dengan RPJ RMD yang 99 itu kemudian 10 foto penggulan ini yang menurut kami sangat ambisius ya jadi intinya sebenarnya Bapak ingin mengatakan kinerja Bupati Nina ini tidak bagus kalau begitu Pak kalau bagus saya belum bisa menilai karena bisa menilai dalam sebuah regulasi dan posisional itu melalui yang namanya LKPJ tadi menantik soal tapi memang ukuran kita adalah sejaman capaian target daripada RPJ tadi tapi dalam jangka waktu satu periode ini belum sampai kepada penyelian barangkali karena ada ukuran-ukuran Pak kan tugasnya DPRD ini ada tiga kan Pak ya satu tugasnya legislasi dua budgeting ketiga kontrol kan nah nah sepanjang Bapak memimpin DPRD ini apakah tiga fungsi terhadap pemerintahan Kabupaten Indera Mayu itu jalan Pak selama ini barangkali begini Pak tadi sepakat dengan Pak Pebi betul bisa tidak berkini bahwa tiga fungsi tadi legislasi budgeting dan pakawasan nah kita dalam tugas bagaimana penyenggaraan ini yang mana sejajar dengan pemerintah daerah budgeting saja misalnya memperhatikan kami di tahun 2023 ini APBD kita ini gagal dilaksanakan gagal dilakukan satu waripun ya 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 maka melalui perkada ini bentuk daripada kegalaan termasuk kami ya karena bagaimanapun pemerintah itu dengan nasib utip betul adapun hal-hal lain bisa dipisahkan nanti kemudian tugas budgeting apa maaf tugas legislasi produk hukum kami bagaimana perda yang diterahatkan itu tidak hanya perda yang jadi inisiatif juga jadi inisiatif dan sepanjang itu menyakutkan masyarakat ya alhamdulillah kami selalu memproduksi bagaimana keadaan produk-produk hukum tadi kemudian kontrol tadi memang kami mungkin masih perlu ditekatkan bagaimana untuk tugas kami controlling atau pengawasan tadi sebagaimana tugas DPRD Pak fungsi budgeting tadi itu gagal itu krusial poinnya apa Pak penyebab utamanya apa Pak fungsi budgeting tahun 2023 gagal Pak jadi barangkali boleh ya Pak saya harus selanjutin pertama dari KUOPPAS Pemijat Pemijat Pemanggaran Pemijat 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 dengan jadwal dan target kemudian pengantaran sebagai manupati kepada DPRD dijawab oleh tanggapan fraksi jawab Bupati ada tiga pari periuna itu kebetulan memang selama tiga periuna itu memang Bupati lembakan juga jawaban tanggapan itu belum sempat hadir saya menggunakan istilah belum sempat hadir disampaikan namanya drag untuk dibahas otomatik Bupati menugaskan TAPD tim anggap daerah dan kami saya terutama sebagai matematik dan ketua anggaran melakukan proses pembahasan TAPD dan bangga teragendakan oleh bangun tangan 25 november sudah disepakati diketok untuk ada agenda valipurna persetujuan RAPD 23 namun tangan itu gagal karena sehubungan TAPD belum mampu menyadikan angka belum ketemu atas angka yang big maka oke lah masih ada waktu 5 hari sesuai dengan undang-undang yang mengamanatkan 30 hari ke bulan perjalanan ini ada tangan 30 november maka pastikan tangan 30 november kebetulan permintaan adensi dari bu daerah atau bupati lama ini sampai jam 8 malam tangan 30 kami sepakati kemudian di tangan 29 sebelum tangan 30 kami pimpinan inisiatif datang ke pendopo datang ada 4 pimpinan tercatu yang gak bisa hadir untuk datang ke pendopo dalam rangka mengingatkan bupati agar besok siap untuk bisa hadir sesuatu permintaan bupati jam 8 malam kami siap untuk mendengarkan barikunah dengan harapan pagi sampai sore tangan 30 kita isi dalam rangka penyarasan atau finalisasi bahkan saya minta bupati menugaskan kepada TAPD untuk diberitakan untuk orang kita dalam rangka untuk penyarasan ataupun finalisasi sehingga malamnya kita sudah on dalam rangka untuk parikunah namun namun yang sudah mengagendakan di bangkus itu pas jam 20 belum hadir bupati kami undur sampai jam 21.30 baru dimulai parikunah itu pun yang hadir hanya pas segera dan bupati kami tunggu sampai jam 23.30 ya sudah akhirnya tidak bisa dilaksanakan sebagaimana kesepakatan atas petunjuan APBD 23 karena dipatapkan dengan undang-undang wajib jadi hadir itu warang Pak kalau begitu bupati ini tidak hanya tidak akur sama wakil bupati tapi juga dengan DPRD kalau saya menganggap akur-akur saja Pak PB rapordanya tidak jalan tidak akur tidak akur kami kami merasa akur saja karena tugas kami adalah bagaimana untuk masyarakat DPRD ada representasi masyarakat terus ini kalau begini ini Bapak memberi sebutan apa kondisi kayak gini Pak sehingga kemudian fungsi budgeting 2023 tidak bisa dilakukan secara baik dari kondisi ini disebut apa Pak Saifuddin ya kalau disebut apa namanya yang jelas kami tugasnya pada saat tanggal 30 gagal maka kewajiban DPRD membuat konologis kepada menteri konologi melalui gubernur bupati tugas sebagaimana undang-undang menyiapkan draft perkada 15 hari untuk disampaikan kepada gubernur gubernur 30 hari untuk bisa mengepulasi kita dengan perkada namun sampai hari ini harusnya di awal Maret awal awal Februari itu sudah harus diterima perkadanya atau dokumen perkadanya tapi sampai awal Maret kami sudah mengirim dua kali maaf satu kali ke sana belum ada dokumen perkadanya kita ini waduh kacau juga ini Pak boleh gak dibilang ini sebuah kekacauan pemerintahan Pak saya lebih memilih diksinya apa ya lagi gak bagus-bagus saja ini gimana Pak diksinya lagi tidak baik-baik saja ini Pak jangan kacau lah barangkali agak terlalu sadis diksinya tidak baik-baik saja Pak kalau menurut Bapak kalau nanti memang pengunduran diri Pak luki hakim ini disetujui ya clear gitu apakah perlu ada wakil bopati baru Pak oh kembali kepada ini Pak apa namanya saya ke ke patah pengusung ya barangkali domennya patah pengusung yang penting kami di PFD sebagaimana tugas yang diberikan untuk melakukan tahapan tadi dari mulai konfirmasi pengumuman di paripurna mengirimkan ke kementerian melalui gubernur kemudian kekosongan ini kembali kepada patah pengusung sejauh ini patah pengusung yang kami catat sebagaimana patah pengusung adalah pilih perjuangan gede dan nasdem maka setelah dapat penetapan dari gubernur kepada kami di PFD maka kita biasa yang pada pakarapan kemarin waktu jauhan pasif PND itu kita membuat panli nah kembali kepada pada pengusung mencandingkan sebagaimana regulasi yang ada kepada DPRD dengan luar nama perlu gak perlunya tergantung pengusung dan bupatinya tapi kalau saya tanya pendapat pribadi bapak perlu gak sih pak pendapat pribadi nih ya perlu pak oh perlu ya betul karena akan menjadi tidak elok bagaimana padahal tidak memberikan satu atau tidak memberikan dokumenasi kepada kadernya atau siapapun lah bagaimana mengisi kosongan wakil padi pak sebenarnya kalau menurut bapak apa sih yang menjadi penyebab utama kondisi kabupaten indera mayu menjadi tidak baik-baik saja sehingga kemudian perda mengenai APBD ini gak jalan tuh apa tuh pak sebenarnya pak kalau boleh bapak simpulkan gitu pak apa kepala daerah tidak akomodatif apakah para perangkat di kabupaten indera mayu gak kerja dengan serius itu gimana pak kalau saya masih yakin ya mas pb yang namanya pemerintah pemerintah tidak mungkin dia berpikir selain berpikir bagaimana untuk mengusahkan rakyatnya hanya bicara barangkali kedua adaptasi bagaimana merapikan komunikasi antar semua stakeholder ataupun perangkat-perangkat disana barangkali masih belum sebangun belum selaras atau saya apa ya melihatnya perlu ada semacam ini kolektif sebagaimana kerja barang ini kan ini masih belum 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 kuat boleh kak saya simpulkan pak ternyata apa yang dipikirkan dan disampaikan oleh pak luki hakim tuh ya sebagian besar bener kalau gitu pak apa boleh kita simpulkan seperti itu bapak jawabannya saya cukup memahami pak oh gitu ya artinya bisa memahami ya bapaknya ternyata memang kondisi kabupaten indera mayu ini tidak baik-baik saja pak bapak yakin gak dalam hari-hari ke depan ini kondisinya makin membaik atau justru memburuk pak saya orang yang selalu optim yakin sepanjang tadi mengkipulasi saya pakai istilah jepak kiai menghasabah kemudian melakukan setelangkah dalam rangka untuk tidak mengulangi dari yang lutar kondisi perumnya oh gitu ya pak yakin saya masih yakin pak kalau boleh saya tanya pak secara pribadi apakah bapak mengenal cukup dekat bupati Nina Agustina ini pak kalau saya tidak mengenal dekat pak ya saya kenal itu pada saat beliau sudah dilantik dari bupati pak oh begitu ya 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 jadi sebenarnya ya hubungannya dalam rangka kedinasan saja gitu ya pak ya betul sekali iya pak kalau tadi bapak optimis bahwa hari-hari ke depan kabupaten Indramayu ini akan bisa lebih baik gitu ya pak ya saran bapak yang pertama atau yang paling penting kalau boleh bapak ngasih saran apa saran bapak ini pak saya kenal pak optimis Indramayu ini satu kabupaten-kabupaten Jawa Barat dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa pak dari potensi di kanan pelautan kemudiannya pertanian sebagai penopang pangan nasional bahkan kita punya sukus satu kemat sukus dengan satu kematikan juta dan kita hanya butuh lima ratus apa pak tahun saja ya kemudian itu kan satu sumber yang luar biasa kemudian potensi gas minyak dan gas kemudian pengail terbanyak ataupun merikap uti besar oleh Jawa Barat tinggal bagaimana pada pengelolaan nah inilah penting bagaimana kaitan dengan sebuah penyelenggaraan yang berpatokan kepada amanat dan regulasi yang ada saya pikir tidak bisa dipungkiri bahwasannya kita bisa lakukan itu dan memang masih bisa untuk kita harapan sebetulnya baik mungkin kan oh gitu ya pak ya termasuk semua daya manusianya pak ya 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 pak saya pudin ini tentu pembaca kita penonton kita di seluruh Indonesia kepingin kenal lebih dekat dengan pak saibutin ini bisa cerita sedikit pak mengenai diri bapak lahir dimana sekolahnya dulu dimana lalu menilai karier politik sejak kapan singkat aja pak kan dan saya dengar juga bapak ini suka juga pada kesenian wayang bener gak pak oh saya suka wayang pak nanda wayang pak wayang yang satunya tokoh yang saya idealakan apa pak itu tokohnya apa pak yang belakang itu kresna pak oh kresna pak cerita pak kenapa bapak suka sama kresna pak oh kresna tokoh yang merupakan rekernasi dari salah satu dewa trimurti ya oke dia bertugas sebagai pemihara dunia katanya begitu kan yang jelas tokoh ini tokoh yang konsisten oke tokoh yang tidak akan pernah luntur atau tidak lekam karena hujan gak lakukan karena panas dia akan konsisten bagaimana untuk tujuannya nah ini kan ini yang saya suka dengan tokoh kresna ya saya lahir nama ayo pak kapan pak 55 tahun yang lalu jadi saya sudah gak mudah lagi saya sudah tahun 68 saya lahir ya saya lahir di Indramayu besar Indramayu kebetulan ya terakhir saya di pendidikan di oh gitu kemudian 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 saya masuk politik ini sebenarnya tersesat pak sebenarnya kenapa kok tersesat pak tersesat di jalan yang benar pak kemudian saya masuk ke Kepatai Golkar terus sebagai ya si Patisan kemudian jadi pengurus tingkat desa kecamatan Agupaten dan Alhamdulillah kemarin tahun 2020 saya menjadi ketua DPD Golkar dan kemudian saya sebut baru tiga kali di Periode di Indramayu sebagai anggota DPRD ya Pak Saifuddin Bapak kok pilihnya Partai Golkar kenapa pak? oh Golkar ini partai yang bisa membuang ruang buat saya dan sesuai dengan apa yang menjadi membuat saya di politik Golkar yang sampai sekarang dari dua yang saya gak pernah berubah dan kami nyaman di Golkar oh gitu ya pak ya dan penyakang sangat terbuka oke pak ini kan tahun politik nih kira-kira tahun depan bapak maju lagi gak sebagai anggota Dewan nih pak? saya sudah tiga periode di Indramayu saya lagi berusaha baiknya untuk lebih kepada di Indramayu atau di Provinsi tapi sampai hari ini saya masih ditugaskan di Indramayu katanya pak walaupun saya juga masih bingung sama saya sudah tiga periode kayak takut boseng pak tapi sudah menunggu saya walaupun memang itu perintah dan saya oke jadi keinginan bapak kalau bisa jadi anggota DPRD di tingkat provinsi gitu ya pak? ya kalau saya kalau boleh-bilih DPR RI pak oh DPR RI di Senayan boleh juga pak kalau sampai bapak bisa ke DPRD eh DPR Senayan dekat dengan kantor kami pak itu kalau penjabat di tingkat provinsi maupun keopatin ke DPRD kan bukan penjabat negara pak ya 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 luar biasa pak saya pudin pendelasannya saya kira cukup gamblang buat masyarakat bahwa saya memegang kata kunci yang bapak sampaikan atau diksi yang bapak pilih kabupaten indera mayu kabupaten indera mayu tidak dalam kondisi baik-baik saja tapi kan nanti anggota mayu juga pak ya pb ya menyarankannya masyarakat seluruh indonesia untuk indera mayu menjadi lebih baik lagi dan apa namanya bisa mampu bagaimana untuk punya kabupaten baik-baik saja sebaik ke PC-nya ya bagus pak bagus baik pak saya pudin terima kasih atas ngobrol kita kesempatan kali ini luar biasa sekali lagi saya mohon pamit undur diri semoga obrolan ini bisa membawa manfaat buat kita semua saya pebi maindra putra pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua om shanti-santi om namu budaya salam kebajikan salam sehat dan tetaplah bahagia ya